Sebelum TikTok Cash ini, sebetulnya telah ada aplikasi sejenis dengan skema bisnis yang mirip. Apa saja mereka kami bahas untuk Anda pada pagi hari ini. Fenomena nonton video dapat uang, begitu. Sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya bagaimana potensi market digital Indonesia, ya. Kita punya 170 juta pengguna internet aktif, begitu, di Indonesia. Ini menjadi aset yang sangat penting, begitu, bagi bangsa Indonesia. Bahkan, bisa dikatakan, jika sebuah perusahaan startup, misalnya, atau perusahaan rintisan, ingin memenangkan market atau pasar di aset yang negara, ya, hanya harus memenangkan pasar di Indonesia. Karena, pengguna internet kita yang sangat besar, tapi, ini juga memberikan sebuah ancaman. Seperti apa? Kejahatan siber. Kejahatan siber, bagi para penggunanya yang tidak terliterasi dengan baik terkait dengan keuangan digital. Kalau terkait dengan keuangan digital sendiri, ada yang namanya money game. Nah, money game ini yang sedang ramai diperbincangkan, karena money game ini menganut skema Ponzi. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait skema Ponzi ini, tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang memberikan penghasilan kepada para penggunanya hanya dengan menonton iklan ataupun video yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, yaitu TikTok Cash. Nah, ini dia. TikTok Cash saat ini sudah memiliki anggota 500 ribu orang. Mungkin saja lebih saat ini, begitu ya. Namun, TikTok sendiri, TikTok merupakan anak perusahaan dari ByteDance, begitu, sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak memiliki keterkaitan atau tidak berhubungan sama sekali dengan TikTok Cash. Jadi, sudah ada pernyataan resmi dari TikTok bahwa tidak ada hubungan dengan TikTok Cash ini. Jadi, harus diwaspadai, begitu ya. Kemudian, bagaimana cara para anggotanya ini bisa mendapatkan uang ataupun dipundi rupiah? Hanya dengan memfollow akun, like, dan nonton video TikTok saja, begitu. Ini dikatakan bahwa dengan memfollow akun, like, dan nonton video TikTok ini akan langsung berhubungan dengan internet celebrity, begitu. Jadi, dikatakan di sini, dengan berhubungan dengan internet celebrity ini akan memberikan suatu hubungan yang mutual atau win-win solution antara para penonton anggota ini dengan para internet celebrity ini yang grafik atau trafik TikToknya akan melesat naik karena banyak yang nonton. Kemudian, anggota juga harus membayar biaya pendaftaran. Nah, ini dia, biaya pendaftaran dan terdiri dari tingkatan level. Ini saya akan bahas ya. Semoga saya membahasnya ini tidak menjadi sebuah promosi. Tapi ini sebagai sebuah langkah precaution bagi Anda semua, begitu ya. Bahwa ada indikasi yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi, OJK, begitu. Ada indikasi TikTok Cash ini menganut pola ponzi yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, oleh OJK, begitu. Jadi, untuk tingkatan levelnya ini sendiri terdiri dari beberapa level. Mulai dari magang. Mulai dari magang sampai ke pengawas. Nah, ini levelan-levelan yang harus, yang bisa diambil oleh para anggota TikTok Cash ini kemudian untuk mendapatkan pundi-pundi yang lebih banyak lagi. Dan, jaraknya di sini dari magang sampai ke pengawas, jika ingin naik atau upgrade tingkat, harus membayar dengan nominal Rp89.000 sampai dengan Rp15.000.000. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan penambahan biaya untuk upgrade ini. Karena terindikasi ponzi oleh Satgas Waspada Investasi, OJK. Saat ini masih terus diselidiki oleh OJK terkait dengan TikTok Cash ini. Karena, kalau nantinya terbukti melakukan skema ponzi, ini pasti akan merugikan para anggotanya yang sudah menginvestasikan uang cukup besar, begitu, untuk TikTok Cash. Sebelum TikTok Cash, sebetulnya sudah ada aplikasi serupa, begitu, yang menerapkan skema ini dan sudah dinyatakan dilarang atau ilegal, ya. OJK sudah menyatakan bahwa VTube ini adalah aplikasi yang ilegal atau dilarang untuk ditransaksikan atau digunakan di Indonesia. Ternyata VTube ini sudah di-download lebih dari 10 juta kali di Playstore. Kemudian, dia juga sistemnya untuk mendapatkan uang adalah memberikan poin penghasilan bagi anggota. Kemudian, diperbolehkan transaksi jual-beli poin antara anggota. Mendapatkan referral poin jika berhasil membawa anggota baru. Jadi, kalau misalnya Anda berhasil skema seperti member-get member gitu ya. Jika Anda membawa member baru kepada VTube ini, Anda akan mendapatkan poin. Dan kemudian, poin itu nanti akan bisa dirupiahkan. Ataupun nanti, ya, dirupiahkan. Karena satu koin VTube ini sendirian 1 dolar atau sekitar 14 ribu rupiah, begitu ya. Dan kemudian ini daftarnya gratis, harus perpanjang, mau hasil lebih, Anda harus upgrade. Dan ini sudah lagi-lagi dilarang atau ilegal, dinyatakan ilegal oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian, ada juga yang baru saja ditemukan oleh OJK, yaitu Vito. Vito ini, sama, hanya menonton iklan. Minimal 1 kali, maksimal 100 iklan dalam sehari. Kemudian, durasi iklannya itu 20 detik. Pengguna dibayar 3 ribu rupiah per iklan. Dan bonus akan dikirimkan langsung ke rekening pengguna. Tidak ada misi khusus dan referral. Karena biasanya Anda harus menyelesaikan suatu misi-misi tertentu di suatu level untuk mendapatkan rupiah. Atau bisa memonetasi uang ataupun poin di akun aplikasi digital ini, begitu ya. Ini juga masih diselidiki oleh OJK. Sebetulnya, selain 3 aplikasi tersebut, sudah banyak aplikasi lainnya, begitu ya. Yang terindikasi menerapkan skema Ponzi atau piramida. Dan, sebut saja like apps, seperti yang dulu, begitu ya. Tapi, skema Ponzi memang skema yang sudah lumrah, sudah banyak diperbincangkan, begitu. Terkait dengan bagaimana member get member. Kemudian, member awal mendapatkan keuntungan paling tinggi. Kemudian, member paling bawah mendapatkan ciong atau kerugian karena tidak mendapatkan penghasilan, begitu. Kita ingat saja kasus, let's say, first travel, yang sempat heboh, kemudian juga ada me-miles, begitu ya. Ini dua kasus yang sempat mengehebohkan Indonesia dan terindikasikan juga menerapkan skema Ponzi bagi para anggotanya. Dan, kita juga sudah punya undang-undang, ya. Itu undang-undang nomor 7 tahun 2014 terkait skema Ponzi. Ini yang menyatakan bahwa skema Ponzi atau piramida ini adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan. Bukan dari hasil penjualan barang. Ini yang harus digaris bawahi. Jadi, Anda harus hati-hati jika ada suatu bisnis yang menawarkan Anda penghasilan tanpa ada penjualan barang. Di sini, skema Ponzi memfokuskan kepada memanfaatkan peluang ke ikut sertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain. Jadi, tidak mengutamakan bagaimana penjualan produknya, kualitas produknya, tapi mengutamakan bagaimana agar membernya bisa merekrut member-member lainnya. Kemudian bisa mendapatkan keuntungan dari biaya yang dikeluarkan oleh member itu, begitu. Jadi, intinya piramida begini. Yang paling atas akan selalu mendapatkan pundi-pundi uang, begitu. Tapi, nanti yang paling bawah, mereka yang menyetorkan uang ke atas, begitu. Saat nantinya sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyetorkan uang ke atas, tidak ada lagi member, begitu. Ataupun sudah terbukti menyalahi aturan, begitu ya. Yang di bawah inilah yang akan dirugikan. Hati-hati. Berikutnya adalah ciri-ciri investasi bodong. Nah, ini dia. Agar Anda tidak tertipu, begitu ya. Dengan investasi-investasi yang menawarkan imbal hasil yang cukup besar dengan waktu yang sangat cepat. Nah, imbal hasil tidak masuk akal dan tidak logis. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa imbal hasil saja untuk obligasi dan lain-lain. Let's say 5% atau 6%. Tapi, aplikasi-aplikasi digital yang bisa menonton iklan dan mendapatkan uang itu imbal hasilnya bisa 30-40%. Ini 5% sampai 6% satu tahun ya. Tapi, aplikasi digital tersebut bisa memberikan imbal hasil 30-40%. Bahkan bisa sampai 100%. Hanya dalam hitungan bulan ataupun minggu saja, begitu. Ini harus Anda waspadai. Kemudian, ada uang muka yang harus dibayarkan dan dijanjikan kembali dengan cepat. Jadi, Anda bisa mengembalikan uang modal Anda itu dengan cepat. Kemudian, memiliki layanan lapisan yang berjenjang, tadi bertingkat. Dan, skema pengelolaan bisnis yang tidak transparan. Yang paling aman adalah bagaimana kita rutin melakukan pengecekan kepada otoritas jasa keuangan ataupun berita-berita begitu agar kita tidak tertipu, tidak menjadi korban dari money game ataupun skema ponzi ataupun penipuan berbasis keuangan digital. Pertamina merilis obligasi global sebesar 1.000.